Jalan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resem, kini sudah rusak para pemerintah diminta segera perbaiki. Global Expos TV, Kabupaten Pandeglang Banten, Jalan Desa Pasir Lancar, kini rusak parah, saat ditemui awak media Global Expos TV, warga masyarakat Desa Pasir Lancar, dirinya mengecam dan protes keras terhadap kepala desa, ini Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, yang selama ini warga masyarakat banyak protes mempertanyakan terkait sampai kapan kami bisa dapat merasakan jalan ini bisa dibangun oleh pemerintah, baik desa, atau kabupaten dan pusat. Ucap warga masyarakat Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, lanjut menuju kantor desa saat ditemui ini, selaku kepala desa, dirinya menyampaikan dan dirinya mengakui, bahwa memang adanya jalan ini sangat luas yang ada di desa kami, artinya bukan kami tidak mau membangun, namun dengan tidak adanya angaran desa. Itu tidak bisa mengkafer atau mecukupi untuk membangun jalan, dan ini juga saya selaku kepala desa, sudah mengajukan terhadap pemerintah agar secepat ia untuk segera membangun dengan kepanjangan jalan desa Pasir Lancar saja mencapai sekitar 17 kiloan yang sudah saya selaku kepala desa sudah mengajukan juga. Karena merasa khawatir dengan kondisi jalan yang seperti ini, anak-anak sekolah pun sering banyak yang terlambat untuk pergi belajar, terus bagi warga yang mau melahirkan sering sekali kesulitan karena faktor jalan yang seperti ini. Saya selaku kepala desa menjadi banyak teguran dari warga dan masyarakat desa saya, ucap Eni Kepala Desa Pasir Lancar. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expo TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expo TV, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Juri dan Tarman Gojin. Mengabarkan. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! hai 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 assalamualaikum aduh nih lagi kumpul-kumpul ya dari media Global SPOS TV mohon izin Bu ya saya datang ke sini saya ingin memperbanyakan terkait jalan yang ada di desa pasir langsung apakah dari pemerintah tidak ada sama sekali untuk realisasi pembangunan jalan ini Bu ya kalau saya lihat jalan ini sangat parah sekali Bu ya dari batas desa apa itu Bu ya Coba mohon tanggapannya Bu itu Pak jalan dari batas desa sindang resmi Hai itu poros desa ya poros desa ya menuju ke ujung perbatasan desa turus itu masih poros desa ya mohon mampu ada yang terhadap dengan ibu siapa bulu rasaku Ibu ini ibu ini ya ya ini jalan ini sangat parah sekali Apakah ibu tidak khawatir melihat suara-suara dari warga gitu ya jalan seperti ini coba gimana tanggapannya saya sebetulnya Pak ya memang saya juga sering setiap tahun membangun hanya dari anggaran dana desa hanya karena anggaran dari dana desa itu kalau ingin menyelesaikan infrastruktur yang segini luasnya desa pasir langsung itu Pak Hai kalau saya melihat dari perbatasan desa sindang resmi ke perbatasan desa turus itu poros desanya kurang lebih 7 kg 7 kg ya terus yang kesananya itu terus yang ke ada juga dari perbatasan desa turus menuju jalan Cibimbin itu masih desa pasir lantar itu 2 kg ada juga dari desa pasir lantar juga ya jalan poros desa dari kampung baru ke perbatasan desa sindang resmi juga jalan poros desa ada juga yang sebelah